Ada? Ada? Nah kau gantilah anggota DPRmu nanti. Jangan lagi yang tidak mau hadir bersama kita pengajian. Kalau Islam andai mau dipilih, kira-kira 6 bulan lagi sebelum dipilih, datang semua pak. Kalau perlu dia bawa konsumsi. Bagi-bagi kartu nama. Sudah dipilih, hilang dia. Maka Al-Quran menjelaskan, jangan kau Islam begitu. Jangan Islam politik. Tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Itu yang ada di film-film selama hampir 2 bulan ini, film Rambo. Film Rambo. Itu hanya satu orang dan kawan-kawan. Tidak sampai 100. Polisi kita 470 ribu. Hampir setengah juta. Masih jauh lebih banyak polisi yang baik daripada mereka yang jahat itu. Maka jangan musuhi polisi. Ibu-ibu kalau rumahmu dirampok, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh, siapa kau cari? Pak Imam. Tidak ketemu. Saya pergi cerama macet mobil. Tidak bisa gerak mobil saya. Saya baca surah Yasin. Tidak gerak-gerak mobilku. Begitu datang polisi lalu lintas. Lancar. Bahkan kita bisa acara tablik begini, karena diisinkan oleh polisi. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Karena kalau kau mati pak polisi, siapa yang bungkus kamu? Maka yang baik, polisi lindungi ulama. Ulama doakan polisi bersinergi membangun Republik Indonesia. Siapa lagi yang ada musuh kita di sini? Setan yang nyata. Bukan pocong, bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suamimu kawin lagi. Amin. Amin. Simpan handphone-nya bu, simpan, simpan, simpan. Ini ibu, sudah usianya 60 tahun, siaran langsung juga dia. Baru dia nonton cuma lima. Bu, selama ibu pegang handphone, pasti tidak konsentrasi dengar ceramah. Pasti. Yang ibu lihat. Itu godangan setan. Simpan handphone-nya, simpan, simpan. Hei! Tak! Simpan, simpan handphone. Tidak usah ada yang siaran langsung. Ya? Bisa? Bisa. Saudaraku warga Karawang, saya sangat menghormati acara ini. Saya tidak bohong, Pak. Capek betul. Hari ini saya dikasih Pemda ini empat acara, Pak. Tadi sebelum Maghbi saya minta diurut dulu. Sebelumnya saya dari Medan, sebelumnya dari Pekanbaru, sebelumnya dari Palembang. Seulapan hari saya keliling-keliling. Ini saya harus pulang cepat, karena jam 12 pesawat saya balik ke Makassar. Cuma tidak sampai 24 jam di Makassar, pergi lagi ke Malaysia. Saya capek, tapi saya hadir malam ini. Kenapa? Menghormati ulang tahun Kabupaten Karawang. Maka tolong kuhargai juga perasaanku. Simpanlah itu HP-mu, gudok. Ustadz, kita mau dokumen, Ustadz. Kita mau ada rekamannya. Kalau Bapak Ibu rekam, gambarnya kabur. Suaranya tidak jelas. Gimana caranya, Ustadz? Ini ada kamera saya bawa. Ada kamera saya. Sudah di-edit, diperbaiki gambarnya. Gimana cara nontonnya, Ustadz? Kau punya kamera. Gampang. Buka YouTube. Tulis, Tablik Akbar Masjid Agung Karawang. Keluarlah cerama itu. Sudah itu jangan lupa, like and share. Simpan ya. Ayo, simpan HP-nya. Simpan. Simpan. Sudah. Waqalaizan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanut takullah haqqa dukatih. Walatamutunna illa waantum muslim. Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati. Kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibaca di Mimber Khotbah. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar. Kalau di kantor Pak Sekda, ada pengumuman dari Bupati yang harus diulang-ulang tiap pekan. Pasti pengumuman itu penting. Ayat ini diulang-ulang tiap pekan. Berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya. Berarti mati mau-mau. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya. Mati. Orang miskin. Mati. Raja-raja. Mati. Rakyat biasa. Mati. Pak Sekda. Mati. Mati. Jangankan Sekda. Menteri aja mati. Presiden. Mati. Ustadz. Mati. Belakang sedikit. Kalau Ustadz turunan siapkan ceramah. Semua mati. Berarti yang jadi masalah mas. Kang, bak, bos, pak, bu. Yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Itu yang disebut jangan kamu mati kecuali mati dalam Islam. Berarti ada orang Islam mati kafir. Siapa mereka yang mati kafir? Contoh. Contoh aja ini. Contoh. Contoh. Jangan marah. Sabung ayam. Ada juga di Karawang. Belem-belem. Didapat sama polisi. Dikejar sama polisi. Wih, judih. Kejar sama polisi. Lari dia. Polisi gak bisa kejar, pak. Kenapa? Polisinya besar perutnya. Pak polisi. Gak bisa kejar. Akhirnya polisi tembak peringatan ke langit. Jangan lari. Bo. Tembak dua kali. Duh. Tembak tiga kali. Duh. Masih lari. Terpaksa polisi lumpuhkan. Tembak kakiknya. Duh. Kakiknya ditembak. Kepalanya kena. Saya tanya temanku. Bos. Bagaimana caranya? Kakiknya kau tembak. Kepalanya kena. Dia bilang soalnya waktu ditembak. Dia jongkok. Ini polisi. Pelimindian. Bukan polisi Indonesia. Polisi Indonesia hebat. Duh. Mati. Mati kafir. Dia lagi judih. Apalagi. Makan obat kuah. Overdosis. Kedek serangan jantung. Mati kafir. Lagi berzina mati. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan curi. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah Bapak tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir. Hubi aklil haram. Suka makan uang haram. Siapa diantaranya? Mereka yang terima uang pilkada. Uang pilpres. Saya ngeri pak dikasih tahu tadi sama ibu Bupati dan Pak Sekda. Katanya disini pilkades. Desa-desa tertentu lebih mahal daripada pilkada. Betul. Betul. Ya betul karena kau yang terima. Hei. Saudaraku. Hei. Mau gak Karawang baik? Mau. Mau Indonesia baik? Mau. Mau punya pejabat yang bersih? Mau. Mau punya pemimpin yang baik agamanya? Iya. Jangan kau terima uang politik. Kalau ibu terima uang politik 300 ribu. Satu minggu habis. Sengsaranya seumur hidup. Itu di dunia. Belum lagi di akhirat ketika kau mati nanti. Dicari kau uang makan uang haram. Maka dekat pilpres. Agama apa yang paling banyak di Indonesia? Anggama berapa apa yang paling banyak di Indonesia penduduknya? Anggama apa? Muslim. Berarti kalau banyak yang terima uang politik. Berarti orang Islam yang salah. Kenapa? Kita yang mayoritas. Maka saudaraku saya cinta kalian karena Allah. Saya ingin kalian selamat dunia akhirat dalam politik. Caranya gimana? Jangan kau terima uang politik. Karena kau tidak miskin dengan uang politik itu. Jawa Barat paling banyak penduduknya. Jawa Barat paling banyak penduduknya. Puluhan juta. Berarti kalian orang Jawa Barat menentukan masa depan Indonesia. Gimana caranya? Tolong negaramu ini. Bantu negaramu ini. Wujudkan negaramu yang baik. Jangan kau terima uang pilkada dan pilpres. Bisa? Bisa? Sekarang bisa. Besok kasih 500. Ini tidak. Saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kalian semua rakyat Indonesia. Kalian semua umat Islam. Kalian semua masa depan agama kita di Indonesia. Jangan kau terima uang politik. Coba kalau uang politik tidak ada beredar. Pilkada murah. Pilcalik murah. Sehingga murah semua orang-orang baik mau masuk. Tapi karena mahal orang baik tidak punya duit. Akhirnya dia bilang. Tidak usah. Akhirnya yang masuk apa? Pengusaha yang banyak duitnya. Tidak tahu ngaji. Pengusaha yang banyak duitnya. Tidak tahu hukum Islam. Pengusaha yang banyak duit tidak tahu rukun-rukun sholat. Akhirnya apa? Mereka tidak takut dengan neraka. Akhirnya apa? Sengsara lah kita. Hilang minyak goreng. Bawang naik. Cabai naik. Ini naik. Ini naik. Ini naik. Ia toh? Iya. Maka kalian tidak usah ribut saling menghina di medsos. Tidak usah saling mencaci di medsos. Tidak usah saling menyerang hoax di medsos. Lebih baik kalian membalas. Pilpres, pilkada, pilcalik. Jangan kupilih orang-orang yang tidak beres agamanya. Tidak. Bisa? Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Wa khala idhan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslimah. 12 Rabiul Awal hari Senin tahun ke-11 Hijriah Rasulullah sakit dan Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Malaikat kau jemput tiga malaikat menyertai-Mu. Mikail, Israel, Israfil kau turun jemput ke kasihku Muhammad cabut nyawanya dengan catatan tanya dulu. Kalau dia mau cabut nyawanya. Kalau dia tidak mau tunggu sampai dia mau. Allahu Akbar. Turun empat malaikat. Di langit ketujuh masih berempat. Langit enam, lima, empat, tiga, dua masih berempat. Di langit pertama sebelum turun ke permukaan bumi malaikat Jibril berkata Wahai malaikat pencabut nyawa Wahai Israel kali ini saya tidak bertugas kamu yang bertugas mencabut nyawa kamu ajak yang turun. Kata malaikat pencabut nyawa tapi saya belum pernah ketemu Muhammad selama ini kamu yang ketemu kau temanilah saya. Kata Jibril mohon maaf saya tidak tega melihat engkau mencabut nyawanya Muhammad kau ajak yang turun. turunlah malaikat pencabut nyawa sampai di depan rumah Nabi ketuk pintu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rasulullah lalu malaikat pencabut nyawa berkata Ya Muhammad hari ini saya diperintah untuk mencabut nyawamu kalau kau mau bagaimana menurutmu kalau Pak Sekda kira-kira ditanya Pak Sekda saya diperintah Allah mencabut nyawamu kalau kau mau menurutmu bagaimana saya tahu jawabannya jangan dulu belum jadi bupati kita kalau saya das'at saya diperintah Allah mencabut nyawamu menurutmu bagaimana tunggu dulu istri baru satu Nabi katakan silahkan semua Nabi sebelumku tiba saatnya selesai tugasnya mereka menghadap kepada Allah saya siap Nabi makin berkeringat sampai terongkongan sampai ke bibir beliau detik-detik terakhir Nabi lalu bersabda jaga solat kalian Nabi tidak berkata jaga mobilmu jaga bimimu jaga suamimu jaga anakmu tidak Nabi berkata jaga solatmu ibu-ibu ini paling banyak melalekan solat ketika selesai haid iya toh biasanya haid cuma 4 hari dia tambah bonus 2 kata suaminya kata suaminya kenapa kau belum solat sayang belum bersih masih ada sedikit-sedikit kata suaminya kau bohong yang apa bohong saya kasih lihat kau sesibu apapun serepot apapun jangan pernah tinggalkan solat pak pak sebesar apapun dosa ku lakukan jangan ku tinggalkan solat orang yang tidak solat dan meninggal imam sapi menghukuminya jangan kau solati jenazahnya kalau mati itu hati-hati pak Nabi katakan pelihara solat kalian maka saudaraku biar puasamu lengkap kau bangun masjid lebih mewah dari ini kau bangun panti asuhan kau sedekah sawah kapu sepuluh hektare tanah tapi kau tidak pernah solat seluruh amalmu hapus gak ada guna sebatang pohon lebat bunganya serta buahnya walaupun hidup seribu tahun kalau tak sembahyang apaku gunanya seribu tahun hidup gak solat gak ada gunanya apalagi cuma lima puluh tahun jaga solat kalian yang kedua pesan Nabi jaga perempuan diantara kalian jaga kasihan ini ibu-ibu jangan sampai dia jilbab tapi ahlaknya jelek jangan sampai rajin majelis taklim tapi kelakuannya masih buruk hari ahad olahraga campur-campur laki-laki olahraga di depan kantor camat ibu-ibu di depan bajunya sempit jilbabnya sempit rohnya sempit bapak-bapak di belakang ibu-ibu di depan satu dua bapak-bapak di belakang tiga salatullah 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 ala toha rasulillah salatullah salatullah ala yasin bu jaga anak gadismu biarkan mereka tidak populer yang penting ahlaknya baik biarkan kaya tapi dia bagus agamanya daripada miskin jelai mukanya bau keteknya musuh mulutnya jaga perempuan diantara kalian kita mau beli konsumsi makanan pokok tapi semuanya naik gaji kita malah dipotong bensin naik sembako naik sementara gaji kita makin dikurangi kita mau melawan kita dituduh teroris kita mau teriak kita dianggap intoleran kita mau protes kita dianggap radikal maka kau bangunlah mengadu kepada Allah dalam salat hajatmu minta supaya Allah menghukum orang-orang yang menganyayamu biarkan mereka jahat yang penting kalian tetap sabar dan jangan ikut berontak senjata kita orang susah senjata kita orang miskin senjata kita rakyat jelata adalah berdoa kepada Allah dan ada tiga golongan orang yang makbul doanya malu Allah tidak mengabulkan doa-doa mereka satu diantaranya pakir miskin yang teranyaya bangunlah memohon kepada Allah adukan kepada Allah minta kepada Allah tagi janji Allah ud'uni astajiblakum mintaku kepada aku pasti saya kabunkan bensin naik pertamaks naik semua naik tapi kalau Allah menolong kalian kecil yang jadi masalah semua bahan bokok naik bahan bakar naik tetapi kalian makin jauh dari Allah maka pasti hidupmu makin sengsara kacaranya banyaklah menyebut Nabi apa hubungannya ya Ustaz saya sahabat dengan Pak Sekda Pak Sekda punya anak saya selalu memuji-muji anaknya saya bantu anaknya Pak Sekda begitu saya ada urusan Pak Sekda pasti katakan bantu Pak Ustaz dia selalu menolong anakku dosa kita banyak tapi karena kita sebut nama kekasih Allah yang Allah sampai jelaskan andai saja bukan karena kau Muhammad aku tidak ciptakan dunia dan isinya kita sebut orang yang dicintai Allah kita sebut kekasih Allah ya Nabi salam alaik ya Rasul salam alaik akhirnya apa Allah kabulkan doa kita karena kita sebut orang yang dicinta Allah Ustaz kenapa sudah tiga tahun doaku tidak dikabulkan karena ibu bapak berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat Nabi selaskan siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan salawat maka doanya tergantung antara langit dan bumi maka setiap ibu berdoa salawatlah kepada Nabi salallahu alaik salallahu alaik salallahu alaik salallahu alaik 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 coba lalu ibu keluhkan berdoa minta apa keluhan ibu mau punya anak mau sembuh dari penyakit mau lunas hutang hutang gimana caranya melunas hutang tiba-tiba Allah gerakkan yang punya hutang yang punya uang bawa minta pada hutang hutang setelah selesai kalau Allah mau ya Ya Allah saya rindu ke Maitullah aku ingin ziarah kemakam Nabi aku ingin tawaf di Maitullah Ya Allah tapi kau tahu betapa miskinnya aku besok ketemu orang kaya Eh, dapat undian umroh Kalau Allah mau Ya toh Saya sudah 7 tahun berdoa Ustaz Kenapa Allah tidak kabulkan Baru 7 tahun Baru 7 tahun Nabi Adam berdoa Supaya dipertemukan dengan Siti Hawa Berapa tahun? 200 tahun 200 Nabi Sakaria minta anak Usia 21 tahun Kapan Allah kabulkan? 80 tahun Nabi Musa Ya Allah bebaskan Bani Israel Berapa tahun baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun Nabi Muhammad Ya Allah pindahkan Qiblat kami dari Palestina kembali ke Mekah Berapa lama baru Allah kabulkan? 18 bulan Sampian Berdoa pagi Mau dikasih malam Padahal tukang tipu Jelas Jelas Bu Impitan hidup Bukan masalah Ya masalah kalau ibu jauh dari Allah Naik BBM Bukan masalah Tidak kiamat Yang jadi masalah kalau bapak jauh dari Allah Gimana dekat dengan Allah Bangun tengah malam Berdoa Sebelum doa Salawatlah kepada Nabi Minta kepada Allah Sudah bersalawat Mintalah Apa doanya? Tidak harus bahasa Arab Bahasa Sunda Mangga Bahasa Jawa Munggo Bahasa Inggris Kalau kau tahu Bahkan boleh pakai bahasa Isara Oh kawin lagi suaminya Bu Mau punya anak soleh Lebih hebat dari Ustaz Das'ad Lebih hebat dari kutu kita A'agim Mau? Ini doanya Ikut sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana Bima rasaktana Memangnya kau mau makan Ustaz Das'ad Itu karena Ibu tidak tahu bahasa Arab Itu doa makan Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab Ya Allah Anakku mau kuliah Suamiku tahun ini pensiun Anakku lagi yang musuh mau tamat SMP Engkau melarang aku menghalalkan segala cara Engkau melarang aku menapkahinya dengan barang-barang haram Aku tidak punya kuasa Tapi engkau maha kuasa Tunjukkan kekuasaanmu Ya Allah Satu perbaiki solat Dua selawat dibanyain Tiga Mika Rawang Empat puluh tahun Lima puluh tahun yang akan datang Bagaimana masa depannya Lihat anak-anaknya sekarang Kalau anak-anaknya judi online Kalau anak-anaknya suka film porno Kalau anak-anaknya suka mabuk-mabukan Kalau anak-anaknya suka tawuran Empat puluh tahun yang akan datang Karawang Masyarakatnya jadi penonton Orang lain yang datang membangun kampung Maka ulang tahun kali ini Pak Sekda sampaikan kepada penuruh pejabat yang ada di Karawang Masa depan Karawang Bangun dan anak-anak kita harus baik masa depannya Bu 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 Nabi pernah berkisah Nabi jalan Ke satu tempat Bersama sahabat Tiba-tiba Nabi melewati pemakaman Tahu pemakaman? Kuburan Nabi lewat pemakaman Nabi lalu bersabda Langkahkan kakiku dengan cepat Lewati pemakaman Sampai Nabi ditujuan Selesai urusan Balai lagi Jalan yang sama Ketika lewat di pemakaman Sahabat yang tadi disuruh cepat Ini tanpa perintah Nabi Langsung juga cepat lagi Nabi bersabda Tenang Nggak usah buru-buru Santai saja Sahabat tentu heran Ya Rasul Waktu pergi Kami disuruh buru-buru Pulang tidak lagi Ada apa? Begini Tadi itu waktu pergi Ini orang dalam kubur Lagi disiksa Lagi diazab Dia di kuburnya Nggak tega Dan nggak tahan Saya dengar Maka saya mau cepat-cepat Jauh Supaya aku tidak dengar lagi Pulang Tidak lagi Kenapa ya Rasulullah Saya dapat berita dari Jibril Allah perintahkan Malaikat penjaga kubur Hentikan siksaanmu Jangan kau siksa Orang tua itu di kubur Tidak mungkin orang tuanya Kusiksa di kuburnya Sementara anaknya Lagi belajar mengaji Membaca Bismillahirrahmanirrahim Tidak mungkin Bapaknya ku siksa Sementara anaknya Menyebut saya Allah Maha pengasih dan maha penyayang Hentikan siksaanmu Ibu Baru basmalah Dia baca anaknya Allah sudah bebaskan Dari azab kubur Ini ibu-ibu nih Yang cantik-cantik Terutama yang sudah Buka-buka sakaratil maut Mana ini Buka-buka sakaratil maut Bu Punten Punten Bu Kalau ibu meninggal nanti Siapa yang doakan Suami Kawin lagi Begitu Ibu meninggal Lansu suami berteriak Merdeka Punten Siapa yang doakan Itu Kalau anakmu Sole dan sole Ibu kan pasti mati Pasti kan Pasti kan Siapa yang doakan Kalau anakmu Sole dan soleha Kalau Kau lihat Anakmu Malam Jumat Masih Baca yasin Di kamarnya Dia Ajari Adeknya Ngaji Ibu Tidak usah Cemas Tapi Kalau tidak pernah Kau lihat Anakmu Ngaji Cemaskanlah dirimu Sekarang Tidak pernah Kau dapati Anakmu Solat Jamaat Cemaskan Anakmu Sekarang Pasek Kalau anak-anak Kita sekarang SMP SMA Mahasiswa Tidak pernah Kita lihat Dia datang Jamaat di masjid Hati-hati Kalau dia cerdas Brilian Cakep Tapi gersang Agama Itulah yang Hancurkan Negaranya Lihat itu Yang ditangkap KPK Ada orang Goblok Yang ditangkap KPK Yang korupsi Korupsi Milyaran Ada petani Miskin Ada orang Tidak ada Sekolahnya Rata-rata Pejabat Banyak Sekolahnya Sampai Profesor Doktor Kenapa Bukan karena Dia goblok Tapi karena Imannya Yang gersang Bu Saya ini Boleh bersyukur Kepada Allah Meskipun Bapak saya Tidak melihat Saya seperti sekarang Tapi Alhamdulillah Rasa-rasanya Tidak pernah Dalam sehari Saya tidak doakan Bapak saya Dalam sholat Sujud terakhir Saya tidak Dikendoraku Saya tidak doakan Diriku Yang selalu Kudoakan Allahumma Gepirli Wali Walid Daya Warham Huma Kama Rabbayani Sadir Pulang pengajian Ayo Koreksi Caramu Didi Anakmu Kenapa Kenapa Muhammad Muhammad Ini nama Muhammad Namanya Nabi Saya kasih Kau nama Tiga orang Tokoh Muhammad Abu Bakar Umar Luar biasa Sudah Muhammad Abu Bakar Umar Saya mau Kau Nak Seperti Mereka Itu Itu doa Itu harapan Siapa Namanya Anakmu Leonel Messi Kenapa Supaya jago Main bola Apa jago Main bola Persib Kalah Sama PSM Lima Satu Hai Ibu Nak Saya kasih Kau nama Khadijah Umul Muminin Saya Mau Kau Seperti Khadijah Nak Menjadi Umat Ibunya Umat Islam Bu Eh Bu Nama Adalah Doa Nama Sebut Namanya Saya Bisa Tahu Suku Dan Agamanya Sunarto Jawa Sunarta Sunda Punten Mangga Iya Abdurrahman Uslim Bertus Taitunus Sirus Biasanya Bukan Orang Islam Iya Ambo Dalek Pasti Bugis Masa 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 Jawa Siapa 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 Jenenge Ambo Dalek Kasih Nama Yang Baik Ya Dua Jangan Jangan Tuan Dia Dihajikan Orang Tuanya Haji Plus Dia Belikan Mobil Orang Tuanya Yang Lebih Cantik Mobilnya Orang Tuanya Daripada Dia Dia Pakai Kenapa Karena Anaknya Jauh dari Makanan Haram Kalau Guru Ngaji Apa Mau Dikorupsi Apa Itu Ajak Seratus Ribu Satu Bulan Potong Tiga Bulan Baru Dibayar Iya Tuh Tiga Cara Mendidik Anak Anakmu Sole Dan Soleha Adalah Kasih Contoh Yang Baik Jangan Kau Merokok Awas Kalau Kau Sedapat Kau Merokok Kukasih Makan Kau Dengan Bungkusnya Sepuluh Menit Kau Pergi Belikan Bapak Rokok Bilem Bilem Ibu Mau Punya Anak Yang Lembut Ngomong Jangan Kasih Contoh Kasar Awas Ya Saya Dapat Kau Bicara Kotor Kutam Peleng Mulutmu Itu Sudah Kasar Bu Semoga Allah Melindungi Ibu Saya Ibu Saya Itu Bahasa Indonesia Aja Tidak Lengkap Tidak 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 Pernah Hadir Seperti Ibu Tidak Pernah Menjalis Taklim Tidak Pernah Saya Bawa Aja Pengajian Malu Dia Tapi Waktu Saya Kecil Itu Ada Betul Betul Diajarkan Kalau Dia bilang Nak Kota Tetangga Kalau Misalnya Pinjam Gula Itu Ibu Saya Diajari Saya Kau Duduk Dulu Nak Begini Jangan Kau Bicara Ketika Orang Berbicara Dengar Dia Kau Terima Itu Terima Dengan Dua Tangan Bukan Cuma Sampai Disitu Besok Ketemu Itu Orang Yang Dia Suruh Saya Rumah Dia Tanya Itu Bagaimana Anakku Kemarin Tidak Kasar Ngomong Luar Biasa Kalau Saya Pergi Belajar Kelompok Di rumah Orang Karena Rumah Saya Tidak Ada Listrik Ibu Saya Belajar Di Atas Rumah Orang Rumah Panggung Rumah Kayu Ibu Saya Menunggu Saya Dibawa Sampai Saya Pulang Padahal Anaknya Laki Laki Ketika Ditanya Apa Dia Kecau Ibu Saya Inilah Kekayaan Saya Saya Tidak Punya Sawah Tidak Punya Kebun Tidak Punya Tabungan Anak Saya Tabungan Saya Maka Ibu Kembali Didik Anakmu Dengan Baik Didik Anak Dengan Baik Demi Allah Ibu Wafat Anak Masa Depan Kita Sebenar Benarnya Anak Kita Sekarang Lebih Sopan Sama Cowoknya Daripada Mamaknya Ibu Ibu Kalau Anakmu Jabat Tangan Dia Cium Tangan Tidak Dia Sleding Sekali Tangannya Cowoknya Iya Bang Iya Toh Kenapa Anak Kita Begitu Tanya Dirimu Kenapa Anak Saya Begini Dan Yang Keempat Didik Anak Kita Yang Paling Penting Doa Doa Anak Soleh Gampang Allahumma Rabbi Habli Ayo Bareng Bareng Allahumma Rabbi Habli Minas Solihin Caranya Ustaz Ibu Lagi Suap Anak Atau Cucu Ayo Allahumma Rabbi Habli Minas Solihin Lagi Dimandi Disampau Usap Kepalanya Allahumma Rabbi Habli Minas Solihin Disisir Doakan Terus Ucapkan Itu Terus Allahumma Rabbi Habli Minas Solihin Allahumma Rabbi Minas Solihin Mau Pergi Sekolah Peluk Dekap Bisik Di Telinganya Allahumma Rabbi Habli Minas Solihin Apa Sih Tumah Mbiya Solin Solin Saya Doakan Kau Nak Menjadi Anak Yang Solin Sampai Di Sekolah Diajak Bolos Teman-temannya Ayah Bolos Tidak Ibu Bapak Saya Tadi Doakan Saya Jadi Anak Solin Tidak Bu Adakah Manakan Saya Sudah Mau Maghrib Masih Main Putsal Sudah 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 Sini Nak Berjamaah Masjid Tunggu Dulu Sedikit Lagi Tunggu Eh Asan Maghrib Masih Juga Main Bola Terpaksa Ustaz Masuk Lapangan Kubisi Telinganya Pak Langsung Menangis Heran Semua orang Lihat Saya penonton Wih Hebatnya Pak Ustaz Dia cuma Bisi Telinganya Menangis Dia tidak Tahu Telinganya Saya Bisi Tanganku Dibawa Menjepit Solat Solat Solawat Jadikan Anak kita Soleh Dan Soleha Insyaallah Waktu dan Kesempatan Kita akan Lanjutkan Mudah Mudahan Adana Bu Saya kalau Lama-lama Ketinggalan Pesawat Dan Hanya Besok Kasian Waktu Saya Bisa Kumpul Dengan Keluarga Kalau Saya Ketinggalan Pesawat Tidak Kesana Lusa Saya Mau Ke Malaysia Lagi Tidak Sempat Lagi Balik Insyaallah Lain Waktu Dan Kesempatan Kita Doakan Pejabat Kita Yang Hadir Di Tempat Ini Mudah Mudahan Allah Angkat Derajat Panjang Umur Sehat Dan Mengundang Lagi Ustaz Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Tidak